Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Gumbo Karno Audio Oke pada kesempatan kali ini Saya akan membahas Tentang PSU untuk kelas H PSU untuk kelas H Sebenarnya Banyak ya Modelnya untuk PSU kelas H ini Ada yang Main setengah gelombang Ada yang Menggunakan dua trafo Yang sama Dijadikan satu Jadi modelnya banyak Seperti saya contohkan pada gambar Ini ya Ini kita menggunakan Gambar ini Menggunakan satu trafo Dia menggunakan setengah gelombang Lalu untuk yang ini Ini Menggunakan dua trafo Dua trafo juga menggunakan Setengah gelombang Dia ya Jadi Seperti ini Ini yang satu trafo Ini yang Dua trafo Lalu ada lagi Lalu ada lagi Skema Seperti ini Untuk skema yang ini Dia menggunakan Double CT Jadi trafonya Menggunakan Double CT ya Jadi Satu trafo Double CT Seperti Saya contohkan Ini Sebentar Ini lho Ini adalah trafo Buatan saya sendiri Ini saya Gulung sendiri Trafonya Saya contohkan Seperti ini Ini saya Buat Double travel Eh sorry Double CT Ya Di sini Double CT Saya menggunakan Nah ini Ini untuk kabel AC Input 220 Lalu di sini CT45 CT45 Dan ini juga CT45 CT45 Ya Jadi Trafo ini Saya buat Double CT Ya saya Gulung Saya buat Double CT CT45 CT45 Lalu di sini Ada Extra Extra CT12 Dan Extra 012 Ya Ini Jadi trafo ini Bisa Menggunakan Skema Yang Ini Untuk skema Yang ini Ya Ler Ya Lalu selanjutnya Nah ini Menggunakan Trafo Ya Ini PSU Kelas H Yang menggunakan Trafo Khusus Kelas H Khusus Kelas H Jadi skemanya Seperti ini Ya Ini Saya mengambil Dari Channel Sebelah Ya Nah Seperti ini Jadi Trafonya Modelnya CT CT Kalau kita 45 45 Lalu 90 90 Atau Jika kita Menggunakan CT Di sini 60 Ya Di sini 60 Seumpama 60 Di sini Harus Dua kali Lipatnya Ya Nah Jadinya Nanti Seperti ini Ini skemanya Lalu Ada lagi Skema Untuk Kelas H Ini Yang Menggunakan Dua Trafo Ya Jika kita Menggunakan Dua Trafo Skemanya Seperti ini Ini Lebih Murah Daripada Yang Dua Tadi Ya Yang Dua Skema Tadi Karena Untuk Trafo Toroid Khususus Kelas H Itu Harganya Mahal Ya Nah Ini Jadi Ini Contohnya Yang Double CT Ya Buatan Saya Sendiri Seperti Ini Ya Lalu Saya Contohkan Lagi Untuk Yang Single CT Atau Satu CT Yang Ini Tadi Ya Yang Ini Ini Juga Saya Buat Tapi Masih Separuh Atau Setengah Perjalanan Loh Ini Ini Sabut Loh Sorry Ini Jadi Ini Dalam Proses Penggulungan Ya Ini Trafonya Ini Lebih Besar Daripada Yang Tadi Ini Masih Proses Belum Jadi Jadi Ini CT Ini Saya Buat 45 45 Dan Ini 90 90 Loh Kalau Kita Bandingkan Dengan Yang Satunya Tadi Ini Jauh Loh Ya Jauh Perbandingan Kern Juga Untuk Sekunder Dan Primernya Tentunya Juga Berbeda Kita Sesuaikan Nanti Kita Buat Jadi Berapa Amper Oke Kita Kembali Ke Topik Yang Akan Saya Bahas Yakni PSU Tandon Seperti Saya Contohkan Disini Ini Single CT Ini Single CT Bisa Menggunakan Toroid Yang Khusus Untuk Kelasa Yang Ini Tadi Bisa Juga Ini Menggunakan Dua Trafo Juga Bisa Digunakan Ini Contoh PCB Seperti Ini Kelas H Bisa Juga Untuk Kelas AB Seperti Ini Belum Saya Solder Ini Baru Datang Tadi Belum Saya Solder Oke Untuk PSU Tandon Ini Kita Menggunakan Saya Menggunakan Satu Trafo Untuk Hekvol 45 545 Untuk Lovol 32 32 Dan CT Untuk Pemasangannya Di PCB Sudah Ada Petunjuk Seperti Ini Seperti Saya Di Saya Bilang Dia Menggunakan Dua Dioda Sisir Untuk Hekvol Ini Terus Terus Yang Ini Untuk Low Vol Nya Seperti Itu Nanti Output Nya Disini Ini CT CT Di Center Tab Nya Ini CT Lalu Disini Low Vol Disini High Vol Ini Bagian Positif Ini Bagian Negatif Untuk Pemasangannya Seperti Biasa Ini Ada SW Sweet Lalu Ini Ada Kabel AC Dari PLN Lalu Ini Ada Output Output Dari Soft Star Output Dari Soft Star Ini Menuju Ke Trafo 0 Dan 220 Menuju Kesini Lalu Untuk Lampu Seperti Ada Di Video Saya Untuk Menyalakan Lampu Sweet Ini Kita Gunakan Ini Yang Samping Ini Untuk Atas Bawah Ini Sebagai Sweet On Off Yang Hitam Ini Untuk Lampu Untuk Kabel Lampu Menuju Kemana Mas Ke 0 Ke 0 Dari Trafo Nah Ini Nanti Kita Gabung Dengan Output Salah Satu Output Dari Soft Star Ini Jadi Seperti Ini Oke Langsung Akan Saya Tes Disini Pemasangannya Tadi Untuk 4545 Dan 3232 Seperti Saya Jelaskan Blue Fold Dan Equal Oke Kan Saya Tancapkan Dulu Saya Juga Menggunakan Soft Star Anti Jeglek Ini Seperti Ini Oke Akan Saya On Pada Sweet Sweet Menyala Lampu Lampu Ini Juga Menyala Seperti Ini Sudah On Berarti Akan Saya Coba Oke Setelah Kita Nyalakan Akan Saya Ukur Berapa Output Dari PSU Ini Ini Nanti Akan Tidak Sesuai Karena Tegangan Di rumah Hanya 212 211 Fold Jadi Dari PLN Hanya Segitu Tidak Mencapai 220 Oke Untuk Pengecekan Saya Posisikan Di 200 Saya Posisikan Di DC 200 Oke Akan Kita Cek Berapa Tegangan Output Oke Untuk Positif Low Fold Terbaca 42,9 Ya 43 Ya Lur Ya Dibulatkan Untuk High Fold Untuk High Fold Ketemu 55,6 55,6 Lalu Untuk Negatif 42,7 Ya Anggap Saya Sama 43 Lalu Untuk High Fold 5 4,9 55 Ya 45,9 Anggap Kita 55 Oke Selisih Di belakang Koma Sedikit Tidak Masalah Oke Jadi Itu Tadi Ya Tentang PSU Tandon Ini Bisa Kita Gunakan Untuk Kelas H Mini Untuk Kelas H Yang Besar Besar Tidak Rekomendasi Ya Lur Tidak Rekomendasi Ya Kalau Untuk Rumahan Kita Bisa Gunakan Ini Sekali Lagi Ini Hanya Opsional Lur Pilihan Ya Pilihan Jika Kita Kepingin Banget Merakit Kelas H Tapi Kita Tidak Punya Model Yang Cukup Kita Bisa Menggunakan PSU Tandon Ini Atau Kita Menggunakan Barang Yang Sudah Ada Kalau Kita Menggunakan Punya Trafo 2 Dengan Ampere Dan Fold Yang Sama Seperti Tadi Kita Saya Bilang Seperti Ini Bisa Kita Gunakan Ini Dua Trafo Tau Seperti Ini Gambarnya Kalau Yang Tadi Skema Ini Skema Plus Gambar Trafonya Dan Elko Oke Saya Kira Cukup Sekian Dulu Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Video Saya Dan Jangan Lupa Like Subscribe Dan Komentar Jika Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Namanya Kita Juga Belajar Kita Sharing Kita Saya Bagikan Apa Yang Sudah Saya Ketahui Namanya Manusia Mungkin Ada Kesalahan Oke Saya Minta Maaf Untuk Senior Monggo Bimbingannya Terima Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat